Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya izin bertanya tentang idahnya wanita yang ditinggal, meninggal suaminya. Bolehkah dia itu keluar rumah, jaraknya kalau misalkan keluar rumah itu seperti apa gitu. Nah terus misalkan boleh gak ketemu dengan yang bukan mahrum dan jika ada kerabatnya suami, kerabatnya suami atau rekan kerjanya suami itu cara ketemunya seperti apa gitu. Bertemu. Ya cara misalkan takziah gitu. Dan boleh gak setelahkan wafat terus mengantarkan jenajah ke kuburnya itu boleh atau enggak gitu. Terima kasih Bu Ya. Baik. Yang pertama idahnya seorang perempuan sekaligus perempuan yang ditinggal suaminya sekaligus ihdatnya 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari wanita tersebut tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh keluar rumah. Biarpun hadir pengajian begini gak boleh. Kecuali untuk hajat yang tidak bisa diwakilkan. Mungkin dia tolong punggung dalam keluarga dia harus cari nafkah. Tapi hanya sekedar cari nafkah. Atau membelikan susu anaknya gak ada yang dimintai tolong. Tapi pergi ke toko pulang gak boleh mampir. Belanja sayur ke pasar. Belanja sayur gak boleh keliling sambil lihat bunga-bunga. Gak boleh. Hanya itu tolong. Bukan harga mati klak sampai mati kelaparan. Jadi masih ada untuk hajat yang tidak bisa diwakilkan. Satu. Kedua. Pertanyaannya tadi. Boleh ini lah anehnya di Cerebon ini kok. Saya ketemu beberapa orang. Suaminya meninggal gak boleh ketemu saya. Memang saya gak pengen ketemu dia. Cuma dia curiga. Jangan salah paham nih. Dimana ibu hajinya? Ada di dalam. Kenapa? Kan gak boleh ketemu orang. Siapa yang bilang gak boleh ketemu orang? Ketemu sepupunya gak boleh ketemu orang gak boleh. Dari mana itu ilmu? Akhirnya keluar bu haji. Keluar. Yang gak boleh berduaan. Gak keluar rumah. Kalau ditakziah sama orang sepupu dan yang lainnya orang datang takziah. Sampun gak ada masalah gak ada larangan. Akhirnya betul. Saya disengkap di kamar lihat ranjang suamiku tambah stres. Ya. Kok ada begitu tuh gak? Boleh. Bertemu dengan orang. Gak ada larangan. Bertemu. Yang gak boleh berduaan. Haram. Orang takziah banyak rame-rame. Menyambut. Ini sepupunya datang dari jauh. Sembunyi dia. Ya. Kalau masalah tradisi kehormatan boleh. Tapi bukan hukum begitu. Bahkan kadang ketemu dengan saudaranya. Senang dari kejauhan. Merasa bosanya suaminya dihormati. Dihargai. Bisa mengucapkan. Senang. Sembunyi gak tau. Kita berapa kali disini. Melihat akhirnya. Keluar saja. Gak harus ketemu saya. Enggak. Ketemu kerabat yang lainnya. Bukan saya bikin ketemu dia. Enggak. Cuman hukumnya begini supaya gak salah faham. Ini kesalah faham yang bikin nyung seporang kan. Stres dia ngomong. Betul Buya. Sebelum Buya datang tadi. Tiga hari saya disekap di kamar. Gak boleh keluar. Suruh melihat ranjang suami saya. Ya. Tambah stres dia. Ini tolonglah. Ilmu itu ya. Jangan. Jangan kira-kira. Jadi gak apa-apa. Semoga panjang umur suaminya nanti. Pengen mati duluan mana. Suami itu istri. Ayo. Jangan. Jadi semua akan mati. Kalau bukan suami ya istri dulu tuh ya. Mati bareng biasanya. Saling mencinta. Ya kalau bisa bareng. Kalau bareng harus ada. Tapi seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mengantarkan jenazah. Mengantar jenazah. Wanita bukan dilarang mengantar jenazah. Tidak sampai derajat haram. Hanya kebanyakan ulama mengatakan makroh. Karena umumnya dinyajah pertama ramainya orang. Tapi. Tidak menjadi haram mengantarkan jenazah dengan catatan. Dia adalah wanita yang tabah. Bukan tiba-tiba pingsan. Tersingkap umrutnya. Atau gak kuat. Sehingga menjadikan orang melihat dia. Mengundang perhatian. Jadi orang wanita yang tabah. Yang kedua. Tempatnya terhormat. Bukan desak-desak dengan laki. Dia boleh mengantarkan jenazah. Bukan gak ada larangan disitu. Tapi kalau orang yang gak tabah. Takut pingsan. Kan kesingkap umrutnya dan sebagainya. Atau orang yang anggis yang gak bisa menahan. Di rumah saja. Pun ikut pun gak akan bangkit lagi itu manit. Itu sudah selesai dilepas. Hanya lebih aman tidak usah pergi ke jenazah. Makanya kadang-kadang kita melihat wanita. Wanita ikut mengantarkan jenazah. Tapi dia tidak mengerti kehormatan. Dosa-dosa anda kongkong lagi. Gak bisa diingatkan. Apalagi tidak menutup aurat. Malah membuat dosa. Jadi boleh wanita mengantarkan jenazah dengan catatan tersebut ya. Dia sendiri adalah orang yang tabah. Kemudian dengan cara terhormat. Mungkin sudah ditempatkan tempat yang khusus boleh. Gak ada masalah. Karena ada sebagian kuburan-kuburan keluarga. Karena ada tempatnya yang aman. Boleh seperti itu. Jadi gak apa-apa. Boleh mengantarkan jenazah. Tapi lebih bagus. Adalah tidak usah mengantarkan jenazah. Kalau memang ternyata. Bisa itu banyak kaum laki-laki. Khawatir ya. Namanya kehormatan wanita. Ada yang orang niat jelek dan sebagainya. Atau nanti kalau tiba-tiba pingsan. Tersingkap urat dan sebagainya. Seperti itu Allah SWT. Selamat menikmati. Segera ada yang lain. Kepak. Selamat menikmati. Segera ada yang mahalifu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.